Jambu air mawar Kalau menurut saya, jambu mawar ini adalah jambu yang unik Sebab bentuknya seperti jambu biji padahal masih tergolong jenis jambu air Nama jambu mawar di berbagai daerah Nama-nama daerahnya jambu mawar diantaranya Jambu Iye mawar dalam bahasa Aceh Klopok Arum dalam bahasa Jawa Kalampok Aeng mawar dalam bahasa Madura Nyambu Ermawa dalam bahasa Bali Kembes mawar, kembes Walanda Kumpasa Imbarandah dalam bahasa Sulawesi Utara Jambu Jane Mawar dalam bahasa Makassar Jambu Maworo Kupo Mawar Kuputol Mawar Goro Mawar Atau Aneka bahasa di Maluku Karakteristik buah jambu air mawar Jambu mawar ini memiliki bentuk yang bulat hampir seperti telur Berdiameter 2,5-5 cm Daging buah agak kering tipis Harum berbau mawar Warna buah kuning atau merah jambu Rasanya manis agak sepat Dan meninggalkan sedikit rasa getir sesudahnya Jumlah biji 1-4 butir berwarna kecoklatan Karakteristik daun jambu mawar Daun tunggal terletak berhadapan, lonjong, langset berujung runcing 9-26 x 1,5-6 cm Hijau tua berkilap di atas dan menjangat tipis Tangkai daun 5-6 mm Perbanyakan jambu mawar Cara perbanyakan jambu mawar bisa dengan perbanyakan vegetatif atau generatif Contoh menggunakan bijinya yang disemai kemudian ditanam Selain itu, bisa juga menggunakan teknik cangkok pada batang yang sudah tua Sehingga setelah tumbuh, akar bisa dipindah ke media tanah Cara budidaya jambu mawar Jambu mawar dapat tumbuh pada berbagai tipe tanah Termasuk yang mudah menggenap Tanaman jambu mawar ini dapat tumbuh subur dan berbuah Mulai dari tepi pantai hingga ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut Tanaman ini menyukai iklim basah Tapi juga dapat tumbuh baik di wilayah yang lebih kering Jika Anda ingin menanam tanaman jambu mawar ini Sebaiknya menggunakan bibit yang baik Sehat dan berkualitas dengan ciri-ciri batang yang tidak kurus Daun segar dan percabangan yang bagus dilihat Hal ini berguna agar tanaman cepat tumbuh besar dan berbuah lebih cepat Anda bisa menggunakan bibit dari okulasi ataupun cangkok Di mana kita bisa memperoleh bibit jambu mawar Di toko bibit tanaman atau Anda juga bisa membelinya secara online Cara menanamnya cukup mudah Sediakan lahan yang mendapatkan sinar matahari secara penuh Bisa di pekarangan rumah atau di lahan kebun Galilah lubang yang dalamnya disesuaikan dengan tinggi pekarangan Atau lubang boleh diberi pupuk organik seperti kompos atau bokasi Kemudian tanamlah pohon jambu mawar dan usahakan akan tertutup dengan tanah Penyiraman dilakukan pagi dan sore Atau dua kali sehari selama satu sampai tiga bulan Dan setelah itu bisa dilakukan penyiraman satu kali di pagi hari Pupuk NPK dapat diberikan setelah tanaman berusia minimal satu bulan setelah ditanam Untuk penggunaan polybag atau pot Usahakan diameternya minimal 35 cm Tanaman akan berbuah antara dua sampai dengan tiga tahun Setelah ditanam tergantung perawatannya Kalau bibit berasal dari okulasi atau cangkok Sekian pembahasan dari saya mengenai jambu air mawar Semoga bermanfaat buat teman-teman semua Jangan lupa like, komen, dan subscribe Serta nyalakan lonceng notifikasi Untuk mendapatkan info penting lainnya Sekian terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.